Halo teman-teman, jumpa lagi bersama channel Angkat Simar kembali teman-teman. Apa kabarnya saudara-saudara semuanya yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, bagaimana kabarnya saudara-saudara semuanya. Mudah-mudahan kalian selamatkan dengan keadaan saya, Pak Raviyan, selamat menikmati Allah, S.W.T. Dimudahkan di sekianya, dibacakan umurnya. Jangan lupa berapa teman-teman, dan selalu bersyukur teman-teman. Oke teman-teman, Kak Jumat lama banget ini gak menyapai, gak lama ya, karena gak masak maksudnya. Karena anak-anak ini kalau dimasakin, kemarin pada huridik, ya pada huridik, dan gak di rumah. Jadi kalau sudah dimasak kan gak ini ya, gak enak, ya tunggu dia balik. Ini pada-pada balik, udah pada huridik, karena di Singapura ada diwali, ya diwali ataupun tipa wali, ya ya kemerdekaan. Ini raya-raanya orang India, jadi disini kalau ada raya-rayaan gitu, pasti orang Singapura kosong semua pada huridik, ya. Oke teman-teman, sekarang Kak Jumat mau masak udang nih ya, memasak udang. Kak Jumat mau tunjukin udangnya. Ini Kak Jumat udah bikin bumbunya yang di blender, ya. Ya Kak Jumat mau masak asam udang, masak sarok santan, ya. Ini ada bawang putih, bawang gedi, bawang bumbay, jahe, bawang putih, cili, cili padi, cili kering, ya cili kering. Kalau gak ada yang harus cili kering gak apa-apa, bawang putih sama serai. Cuma mau blender dulu, ini aku mau potong jahe-nya dulu kecil-kecil, karena nanti kegedean susah di blender-nya, ya. Bumbunya ini nanti anda tambah hanya garam, ada gula, ada asam, nanti belakang, ditaruh belakang. Sekarang aku mau blender ini dulu, karena harus di blender, kalau di kampung masih tumbuh, ya teman-teman, kalau dia punya. Sekarang ada banyak blender ya, jadi blender. Oke, sama mau blender dulu. Kalau blender, Kak Jumat ramai, teman-teman, ya. Benernya Kak Jumat tuh ramai banget, kalau buat blender, buang-buang, buang-buang, buang-buang. Masukin sekali, katanya kayaknya muat. Masukin sekali blender-nya. Aku mau blender lagi. Oke, teman-teman, Kak Jumat udah selesai blender bumbunya. Ini Kak Jumat udah ngopain udang 1 kilo, udang. Kak Jumat mau taruh telur, jadi sambal udang, sambal udang. Kalau di Indonesia beladuk ya, disini sambal udang, telur, sama udang. Nanti Kak Jumat udah nyantani santan yang asli, kelapa yang asli, jadi siapin. Nanti kalau kurang kental, Kak Jumat mau taruh ini yang kotak punya. Karena Kak Jumat udah di blender, sekarang mau ambil. Jadi kalau disini mah semenang, tinggal blender ya, semenang ya. Kalau di kampung mah tunggu numbuk dulu, ataupun tumbuk di sini. Ini mah, udah selesai. Kak Jumat udah manasin kualinya, udah selesai panas kualinya. Sekarang aku mau masukin cabainya ke dalamnya, sambalnya. Aku mau ambil sedikit, sedikit-sedikit sayang. Oke, sekarang Kak Jumat mau masukin ke dalam kualinya. Sekarang udah panasin kualinya. Di sini. Eh, 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 marah-marah deh. Oke. Dan masukin kualinya, sekarang Kak Jumat mau masukin kualinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti aku tadi dah panasin kualinya, dah panas ya. Kalau di sini, namanya sambal udang. Di Indonesia namanya beladuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, udah panas nih. Tuh, udah. Udah panas, masukin semuanya. Masukkan jadu, ini apinya panas banget ya. Masukkan jadu. Lalu di masukin. Apa namanya, serai ya. Kalau di Indonesia nggak ada serainya ya. Tentang di sini ada serainya. Jadi berbeda sama masakan di Singapur ya. Di Singapur semuanya berbeda masakannya. Oke, udah. Ini Kak Jumat mau metek dua batang serai ya. Di panu. Dikeprak supaya ini. Supaya. Tadakun nggak, udah cuci. Supaya juga udah bersih ya. Ini. Sekarang Kak Jumat mau masukin dua batang serai. Masukin di sini. Nanti baunya jadi harum. Tentang-tentang batang serainya kurang harum ya. Oh. Kebrat-kebrat es. Oke. Sekarang. Ada tambahannya teman-teman. Ada tambahannya kayak ini. Ada tambahannya. Tambahannya. Ada. Garam. Gula merah. Asem. Asem Jawa ya. Asem keping ya. Kalau di Jawa kan asli. Ini asli keping. Ini ada gula pasir. Penyedap rasa sama garam. Masukin semuanya. Nanti jadi. Diaduk. Jadi siap. Masakannya. Kalau udah disiapin semuanya. Masak cepat teman-teman ya. Kalau udah disiapin. Masaknya lambat. Sambalnya masak dulu. Oke teman-teman. Ini bumbunya sudah. Sedap ya. Ada baunya. Udah bau harum. Eee. Cabainya. Sekarang Kak Sumer. Memasukin. Satu. Eee. Batang ini. Tomat. Supaya nanti. Masa pedasnya jadi Kak. Jadi. Gak bau amis ya. Ada tomatnya. Jadi. Udahnya nanti biasa. Jadi. Itu. Enak. Bumbunya. Kepat lengkap. Bumbunya ya. Itu udah santai merona. Merah banget. Pokoknya yang bikin. Yang bikin merah banget itu. Eee. Itu teman-teman. Apa namanya. Eee. Cili. Cili kering. Cili kering. Bikin. Bikin warnanya jadi. Merah bener-bener gitu. Karena. Kemarin. Pada holiday semuanya. Saya pergi Bandung. Sama kakak. Lepas itu. Anaknya udah pergi. Keluar negeri. Ada yang pergi. Eee. Eee. Kuala Lumpur. Jadi. Kosok rumah. Tanda orang. Jadi gak masak. Gitu. Selesai balik dari. Kuala Lumpur. Kita masak. Kita makan. Makanan kita aja. Makanan kita kayak. Simple aja. Dari. Kalau ada anak-anakan. Harus masak yang. Dia selera. Kalau aku sama kakak aku. Eee. Makanya sederhana aja. Kita masaknya cincai gitu ya. Jadi enak. Kalau masak yang kayak gini-gini. Untuk anak-anak. Kalau kita masaknya sambil belacan. Eee. Nyayur benih. Sup. Tadi kan aku masak sup. Masak sup. Masak sup. Cuman sup aja. Sup kayak brokoli. Kayak. Gortel. Kayak. Bunce. Itu sup aja. Kalau saya. Sup sama sambil. Gureng tempe. Udah. Udah seneng. Tapi kalau anak-anak di Singapura tuh. Dia gak tau makan. Kayak makanan kita. Kurang jawa sup. Budan tempe. Budan telur tuh. Anak-anak sini gak paham gitu. Pahamnya yang makanan di Singapura gitu. Khas Singapura. Khas Jawa gitu ya. Ya sekarang kemudian ini. Udah. Tomaknya udah. Mulai wayu temen-temen ya. Tomaknya mulai udah wayu. Nanti Kak Cuma memasukin. Air. Untuk. Masukin air. Ufung dulu ya. Masukin udang dulu. Ini udah mulai lembek. Tomaknya. Oke temen-temen. Sekarang. Tomat. Bumbu. Semuanya udah. Kak Cuma masukin. Udah meresap semuanya. Udah rasanya udah oke. Kak Cuma sekarang mau masukin. Udangnya. Kalau di kita gak tau ya. Kalau di Indonesia. Jodoh. Masukin gak pernah masak. Di cara di Indonesia ya. Masukin cara Singapura. Ini aku masukin udang. Satu kilo tadi. Satu kilo tadi aku masukin semuanya. Karena. Ini kalau masih ada turah. Beli buat besok. Jadi ini masak sekali. Masukin. Masukin. Sudah selesain udangnya. Masukin. Masukin telurnya. Sekarang. Masukin telurnya. Kalian sama udangnya sekali ya. Tuh. Tuhan. Nanti masaknya jadi. Very nice. Tepi. Semarang warahim. Kalau disini telurnya. Gak usah di. Ya temen-temen. Gak usah digoreng ya. Disini telurnya. Masukin gitu aja. Pokoknya rasanya. Enak banget. Kalau kalian mau coba ya. Enak. Enak. Masukin santan. Yang Kak Cuma udah. Blender. Udah bener sendiri. Santannya udah blender. Nanti kalau mau masukin yang. Santan yang kental juga ya. Ini. Kasima terukkan. Terukkan ke batu ya. Jadi. Beku dia gak apa-apa. Ini santannya dulu masih. Masih bagus. Sayang. Lalu buang ya. Oke. Sekarang ini udah mudah masuk semua. Santan udah masuk. Ini mau masukin santan yang kental punya ya. Semarang warahim. Ini santan kental punya. Masukin sekali. Tadi. Wah tuh. Jadi jadinya nanti. Sambil udah tuh udah cantik tuh temen-temen. Sambil udah tuh. Jadi kayak mangkok. Cantik udah. Harus ada kuahnya tuh. Kalau ada kuahnya. Enak kakak gak suka. Aruh sambil udah udah ada kuahnya. Oke. Karena Kak Cuma mau tutup dulu. Nanti tunggu gini pada pecah semuanya. Santannya. Wah udah. Nanti tau. Senang aja temen-temen. Masaknya senang aja. Lalu ada dua orang tuh kalau dimasukin udangnya. Masuk matutup. Ya mendidih. Mendidih. Yang diangkat. Dan jadi. Udah jadi sambil udang. Mantap. Oke temen-temen. Temen-temen sekarang aku mau membuka. Itu asam udangnya sama telur. Sama santan. Tuh udah cantik tuh sekarang. Kaliannya ya. Tuh udah cantik. Kalau di Jawa kan. Gak ada kuahnya. Jadi disini kasih kuah. Jadi makannya ada. Kalau disini tuh judul tuh kuah temen-temen. Kalau disini kuah. Kalau Inggrisnya gak tau. Kalau orang Melayu bilang kuah. Ini taruh selai tuh. Jadi bumbunya. Bisa makin ini ya. Makin berasak. Kalau ada serainya. Yaitu. Udah yang sering kelimbuk-kelimbuk ya. Wah. Sedapnya. Tuh. Temen-temen ya. Masak sambil udang tuh. Senang temen-temen. Pokoknya udah disiapin. Bumbu semua dipotong. Telur udah direbus. Sepet. Kalau rebus telur semuanya. Bikin video. Lambat. Videonya. Yang penting udah siapin semuanya. Udah selesai. Kalau kita coba di Singapur tuh. Masaknya beda sama di Jawa temen-temen. Kalau di Singapur. Masaknya ya orang Singapur. Tapi disini Singapurnya Melayu ya. Jadi kalau. Kalau orang Cina apa. Masaknya beda lagi. Sama orang Melayu beda. Orang India beda. Orang Cina beda. Orang. Orang. Bahasa apapun beda. Pokoknya kalau. Orang India sama orang. Bangladesh kayaknya hampir sama ya. Karena kalau di Mustafa itu. Orang Bahasa sama orang India. Makannya hampir samaan. Tapi. Orang Bahasa beda lagi. Lestorannya beda lagi. Di Mustafa tuh semuanya. Orang India sama orang Bangladesh. Tapi kalau orang yang. Kayak Melayu. Kayak itu. Ada semua datang sana. Tapi. Makanya orang Melayu juga makan orang India. Orang India juga makan orang Melayu gitu. Soalnya beda belajar makan gitu. Jadi. Disini. Kasih benar masakan Melayu ya. Gitu. Wah harumnya udah. Itu harum ya. Oke temen-temen. Sekarang udah selesai masak asam undangnya. Masam undang pedasnya. Masak santan. Kalau kalian mengikut. Kak Jumar cara masaknya. Di kampung juga mungkin boleh ya. Udah kecil-kecil pun boleh. Gak mau jadi udang besar-besar ya. Boleh. Telurnya kalau Kak Jumar. Tapi yang digoreng temen. Telurnya Kak Jumar. Langsung dimasak gitu aja ya. Jadi gak usah digoreng. Kalau digoreng mah dia meletok-meletok. Meletok. Kalau di Indonesia digoreng. Sambalnya blue coat gitu kan. Jadi beda-beda cara masaknya. Nah coba di masak taruh santan, udang. Oh rasanya gurih. Makan sama nasi putih. Rasanya lezat. Magnus. Oke temen-temen. Kalau kalian suka video Kak Jumar. Masak sambal udang. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Bapak temen-temen. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat beristirahat. Sampai ya ke prego. Yang di Singapur. Di prego. Nanti hati. Karena licin. Kalau hujan mungkin. Kayaknya dia pada gak turun. Kalau hujan ya. Itu temen-temen. Assalamualaikum. Melahiru. Soma. Tepat temen-temenku. Sadaraku. Anak-anakku semua yang di Indonesia. Apa kabar hati. Mbah sayang. Apa kabarnya. Biar kalian selalu. Dibarakan dengan semua Allah. Dirasakan pekerjaannya. Disaing murah sekiling kalian semuanya. Sekiling anak-anakku. Mendadakala sehat selalu. Amin. Yang penting sehat. Jangan lupa ibadah. Sholat itu aja. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum. Masya. Kepala ya. Bye-bye.